Sementara itu, tudingan Azaruddin terkait keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana korupsi yang menyebut nama Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah pernah terlibat ketika masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR. Pernyataan tersebut langsung dibantah Fahri. Ia menyatakan tidak pernah terlibat urusan keuangan atau bisnis lainnya dengan Azaruddin. Pengusutan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik terus bergulir. Sejumlah saksi telah dihadirkan, termasuk mantan pendahara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Namun pernyataan mengejutkan terlontar pasca Nazaruddin bersaksi di pengadilan. Nazaruddin justru menyebut ada pihak lain yang turut terseret dalam dugaan korupsi. Nama Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah pun mencuat setelah disebutnya turut terlibat. Saya akan menyerahkan segera berkas ke KPK tentang korupsi yang dilakukan oleh Fahri Hamzah. Waktu dia jadi wakil Ketua Komisi Tiga. Saya akan buktikan, kalau memang dia bersih dengan bukti yang saya tukat, ya, insya Allah, bukti yang akan saya serahkan ini cukup untuk membuat Fahri jadi bersama. Terkait tudingan Nazaruddin tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan, tidak pernah berurusan terkait urusan keuangan ataupun bisnis dengan Nazaruddin, lantaran ia tidak berhubungan dekat dengan Nazaruddin. Fahri malah menunduh bahwa modus penyebutan nama ini dikendalikan oleh persekongkolan, yaitu Nazaruddin dan Oknum KPK. Fahri juga menyampaikan bahwa pernyataan Nazaruddin ini merupakan skandal yang mengganggu keamanan nasional. Saya menganggap bahwa cara seperti ini sudah mengganggu keamanan nasional, sudah menjadi faktor keamanan nasional. Ya, ini berikutnya masih banyak yang bisa disebut namanya. Yang sudah menjadi pejabat, yang sedang menjabat, yang sedang pilkada, semua disebut. Coba Anda bayangkan ya, bagaimana kita membiarkan orang lagi bertanding pilkada disebut namanya setiap hari. Bagaimana kalau ada desk yang di situ duduk, bisnisnya adalah bisnis nangkap orang. Sementara itu KPK lebih memilih bersikap netral dengan menjawab isu yang masih mengambang tentang Nazar dan Fahri. Melalui jurubicara Febri Diansyah, KPK mengaku siap menerima setiap laporan yang diberikan warga terkait dugaan tindak rasuah. Apakah ada atau tidak ada, kalau memang ada informasi-informasi terkait dengan penyelenggaran negara, silakan disampaikan saja pada KPK. Karena prinsipnya kan setiap orang bisa melaporkan dan memberikan informasi pada KPK. Jika ada bukti pendukung, itu juga dapat disampaikan. Ketika informasi tersebut diterima oleh KPK, maka tentu kami akan melakukan telah terlebih dahulu.